Intro Hai, selamat menikmati Senang sekali bertemu dengan saya Karissa Fitri Tentunya di WIB Waktu Indonesia Bercanda Baik dan seperti biasa Namanya siapa tadi pun namanya Karissa Fitri Ganti nama tiap minggu ya Bu Ya gimana mood saya aja Tapi yang jelas kalau misalnya pemirsa ada di rumah Moodnya lagi sedang hancur, berantakan Dan butuh asupan-asupan Petua-petua bijak Ini adalah tempat yang tepat karena Sesaat lagi kita akan mendengarkan petua-petua yang sangat bijak Dan dewasa Sebelum Ibu panggil orang yang bermasalah Ini siapa sih masalah nih Bu Kenapa? Saya bosen Bu disini mulu Saya mau tukar tempat saya kan disitu Bu Harusnya Amat Akbar diambil Ya udah Nanti kalau Bapak ngerasa bosen Kita nanti obrolin Sama ini motivator ulung kita Yang akan segera kita hadirkan di tengah-tengah Kita semua Inilah dia Bersambil yang berbosen tempat duduknya disini pengen duduknya dibelakang di backstage katanya Posisi duduk jadi masalah Masa kalian ini gak ada apa ya? Perasaan rasa solider Wah mau bahas solider dicuriga Saya bahas perasaan Pak perasaan Solider pasti nih Yang tema yang jarang kita denger tuh yang solider dong Pak Kalau saya tanya solider tuh apa artinya? Trajurit Solider 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 Main play setan terus Pak Solider Solider tadi apa Pak? Solider itu adalah bagaimana kita mempunyai sifat atau yang memperlihatkan perasaan bersatu itu solider Jadi perasaan solider itu harus ada supaya persahabatan rekat dan langgeng Makanya kita dengar Alat yang untuk menyatukan dua logam itu namanya solider Solider Bukan soldier Solider Solider Itu berasal dari kata Solider Bukan solider Ada 36 ciri-ciri orang solider Banyak Pak Banyak itu Pak 36 36 Kebanyakannya Ya udah kita ambil tiga aja ya Nah Udah ketepak Pasti segitu Yang pertama Orang solider tuh kalau ada temannya Terus dapat musibah Dia diem Jadi misalnya nih Saya Orang solider Ini ada temannya Terus saya kena musibah Saya diem Saya pendem Yang kena musibah siapa sih Pak? Tadi gimana pernyataannya? Kalau ada temannya Terus kena musibah Diam Oh kalau ada temannya Dia gak pengen merepotkan orang lain Terutama temannya Pak kata-katanya Mbak jangan gitu gitu Pak Bapak nyari lucunya ya Saya ingatkan curu Eh curu Lucu jangan dicari Biarkan datang dengan sendirinya Ketika lucu datang dengan sendirinya Maka hidup ini terasa Lucu Oke ini tadi cili yang pertama Kalau yang kedua Yang kedua Kalau melihat temannya susah Dia ikut susah Wah empati Bener itu Pak Bener Nah itu lurus Kok lucu Kok lucu tapi Pak Gak lucu Cari dong Pak lucunya Kita berusaha ya Kalau ada temannya susah Dia ikut susah Misalnya Saya pengen minjem duit ke Fitrov Aku pinjem duit dong Kalau dia susah minjemin duit Saya jadi ikut susah Kalau misalkan ditanya Aduh lagi gak ada nih sepi Aduh Lagi butuh dia Oke yang ketiga Pak Yang ketiga Ini pahami Kalau ada teman salah Ini perhatikan Orang saya juga Ada teman yang salah Selalu dia ingatkan Bagus Misalnya nih Diterap teman saya Saya punya salah Punya salah Misalnya Bohong Pernah bohong Misalnya setahun yang lalu Saya inget kan Eh inget Setahun yang lalu Kamu pernah bohong Setahun kemudian ketemu Fitrov Ayo inget gak Dua tahun yang lalu Kamu pernah bohong Pak Itu namanya Bikin jengkel Pak Maksudnya kan Kesalahan yang terjadi Saat itu Bukannya udah-udah Diengetin lagi Itu namanya dendam Pak Itu namanya ngungkit-ngungkit Kalau kesalahan yang terjadi Waktu itu Ya dia masih inget Ngapain diingetkan Juga diingetkan yang sudah terjadi Lampau Itu namanya ngungkit-ngungkit Pak Ngungkit-ngungkit itu gini Tapi kalau solidaritas ini Bisa dipelajari atau dilatih gak sih Pak? Bisa Semua bisa dilatih Secara begini Setelah TTS Oh Pakai TTS bisa? Bisa Oke kalau itu sekarang soalnya kita TTS Mulatih dan juga menguji solidaritas dari Bang Akbar dan juga Kak Bedu Bapak bangun ini Bapak bangun ini habis berapa Pak? Ah gak habis kok Langsungnya biaya yang dikeluarkan Oh Ya gak tau Tapi yang jelas ya ada di rumah juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menjawab pertanyaan dari Cak Lontong berikut ini Ya sederhana jawabannya ada lima kotak ingat-ingat ya Lima kotak huruf keempat U Pertanyaannya Supaya bersih kita mandi pakai titik-titik Empat kotak huruf ke Eh lima kotak huruf keempat U Kirim jawaban ke Hashtagnya WIB Underscore Solidar Inggris yang menjawab paling tepat Dan juga menjawab paling tepat Itu akan berkesempatan untuk mendapatkan 500 ribu rupiah dari WIB dipotong pajak Itu dia Ini kita berpartner untuk Bedu dan Akbar Baik dan supaya tidak merasa terlalu kesepian ya Menghadapi TTS ini sendirian kita sudah akan hadirkan pendamping untuk Kak Bedu dan juga Bang Akbar Kita hadirkan inilah dia Ernest Berakasa dan Clara Bernadette Terima kasih Jangan campur sari dong nyanyi Jangan nyanyi campur-campur Order saya Pak dulu waktu itu Ini Ernest dan Clara pertama kali ikut TTS Belum pernah sebelumnya Belum pernah Ya udah gak jadi aja ya Eh jangan dong Pak Kasih kesempatan buat mencoba dong menjajah kemampuannya menjawab soal-soal TTS Baik ini aturannya yang perlu tahu Ya kalau caranya mengisi seperti TTS pada umumnya Ya tapi yang penting adalah satu jawaban benar nilai 100 Jawaban salah tidak mendapat nilai Menjawab berarti tidak tahu mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 Ya ini Mas sudah hafal Pak Itu sebenarnya terpenting belum dijelasin ini Yang mana Ini hadiahnya apa Ini hadiahnya Jangan Jangan khawatir Hadiah udah pasti ada dong Aturan tidak ada pertanyaan Kalau sudah jelas ya Kalau sudah jelas berarti siap bermain Dan hadiah apa yang bisa dibawa pulang oleh tim yang menang Silahkan Bung Alex Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda Bila berhasil Hadiah uang saku Yang dipersembahkan oleh obat batuk oles Tukles Batuk hilang hanya dengan sekali olesan Silahkan bawa pulang Kalau Oleh Pak itu yang dioles jakunnya bagaimana itu Pak Ini mohon maaf Ini memang obat batuk itu juga belum beredar Karena yang memproduksi juga takut mengedarkan Tapi bagaimanapun juga dia yang memberikan hadiah Oke Tukles Uang saku ya Uang saku Ini berarti harusnya jadi motivasi ya Untuk kedua tim ya Siap Kalau gitu untuk kedua tim udah siap Boleh kita kasih semangat dulu Dan ini dia Tetes kita Siapa dulu nih Sebentar dong Iya iya Bapak orangnya penyabar ya Kita membahas tentang solider Kita beri kata bantu Solider Dimanakah solider berada Sol dan leader Ya ternyata di enam mendatar Dengan demikian maka sudah ketahuan solider dimana Menempat Dengan kata bantu Siapa dulu nih Pak Ya saya beri kesempatan Erdes dan Akbar dulu untuk memilih Oke Siap Tujuh menurun Tujuh aja nih Tujuh aja jangan terlalu hobi lah kita Oke Oke Jawabnya Apa pertanyaannya belum Tujuh menurun Tujuh menurun Pertanyaan belum Pak Enam kotak huruf O di kotak yang kedua Orang yang memperbaiki mobil kita yang rusak namanya Montir katanya dia Pak Montir Montir kita kunci Pertanyaan Jangan dianggap keberkataan saya Tapan gue ngomong Tapan gue Tapi kan itu Uruf keduanya udah Oh ya pasti Montir Montir kita kunci Pertanyaan Manakal Hebat Edut Orang yang montur bayi Montir Apa itu jawabannya Ya Wah baru pertama kali tapi kalau yang kedua mp dia salah was nih pak orang yang memperbaiki mobil kita yang rusak namanya dorong apakah itu jawabannya orang yang memperbaiki mobil yang rusak ya jomblo kalau punya pacar Pak nggak ngurusin mobil Pak ngurusin mobil memperbaiki keadaan jadi nggak bisa orang yang memperbaiki mobil kita yang rusak namanya nolong saya tanya kalau kita bayar itu nolong apa tetap aja dia menolong nggak bisa bayar itu nggak ada pertolongan untuk bayar Pak seperti jasa itu untuk menolong anda atau untuk merugikan anda menolong membantu kalau uangnya dikasih dengan terang-terang berarti nolong tapi kalau uangnya nggak dikasih tiba-tiba nggak hilang berarti nyolong coba sini Enes Enes apa logikanya Pak seumur-umur Enes lo punya toko ya kan punya toko iya toko on the deal disana iya 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 tahu saya tanya kalau menolong sama nolong terus artinya jadi beda sama ngapain repot-repot ditambahin mau bikin Oke kita lihat wajah-wajah puas dengan jawaban calon-calon nomor berapa yang ingin dijawab ini perlu saya beri klunya ya beritahu klunya ini sering kita lihat di jalanan ya ya dan Anda yang tahu aturan lalu lintas pasti bisa memahami di jalan raya supaya aman pejalan kaki menyeberang di ditolong di aduh Pak Pak pejalan kaki menyeberang di berang harus dini biar Pak ulangi pertanyaannya Pak sekali lagi mau nyeberangnya nggak jadi di jalan raya supaya aman pejalan kaki menyeberang pandi kayak gimana Pak nyeberang alahnya jari-jari kata kerjaan nyeberangnya kata kerja bukan kantor berindah gimana penyeberangnya bisa dong kok mau nyeberang meloncat kali sih Pak dan ini kejahatnya enggak ada rumah awal-awal silakan tim A di ayatima jalan dong di jalan dong jalan dong kita kunci bener jalan dong di jalan raya supaya aman pejalan kaki menyeberang di jalan dong O nya dua ya di jalan dong di jalani dong di jalani dong di jalani dong di jalani dong Bapak udah ngontok salah ya Pak orang menyeberang jalan dia dia bagaimana penyeberangnya Pak iya jalan dong ya Pak sudah Pak oke lu tanya pasangan setuju ke jawabannya Pak timbe daripada nggak ada jawaban dia jalan dong ya dia jalan apakah di jalan raya supaya aman pejalan kaki menyeberang dia jalan dong Oh maksudnya diam aja ya kita buka di jalan raya supaya aman pejalan kaki menyeberang di di saat orang-orang tidur aja tahu orang merem tahu kenapa ada yang melek malah nggak tahu maaf Bapak-bapak boleh kita ngobrol di belakang jalanannya lagi rame Pak kalau jalanan kosong bukan cuma dipakai mod nyeberang Pak di portal buat hajatan sering Pak jalanan kosong berarti nggak ada apa-apa disetubahkan mobil pun nggak ada Pak kata siapa istilah ini saya tanya otak kita kosong saya tanya otaknya ada isinya rumah kosong ada mobilnya nggak mobilnya nggak ada kosong kan beda bar rumah kosong apa kosong ya ada apa-apanya Pak kosong nggak ada apa-apa Wah dopet gua kosong nggak ada duitnya ada identitas ada tapi kalau nggak ada duit disebut kosong berarti yang lain tetap ada apa kabar Pak maafin ya Pak hai 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 empat ini pilih yang mana sih empat empat panjang banget banget panjang kalau nggak bisa jadi wajar orang-orang menurun nah nih sembilan kotak huruf A dikotak setelah 10 kotak huruf A dikotak ke-8 soalnya Pak pertanyaannya apa sih apa yang pengennya jadi nggak dibacain beberapa waktu yang kenal tahu kan Raisa kan tahu beberapa waktu yang lalu penyanyi Raisa bertunangan dengan Amis saya juga mungkin gua hahaha 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 lu bahunya doang tuh bau anis anis-anis tahu ya dengan Oke 3 2 dengan senang hati 1 silahkan jawabannya Pak Tim ya senang hati sebentar Pak dengan senang hati betul ini dapet ini dapet Pak dapet dia pas dia tunangan sedih aduh sedih siapa tahu dijodohin bisa saja sebenarnya senang hati berapa waktu yang lalu penyanyi Raisa bertunangan dengan senang hati-hati apakah itu jawabannya itu udah lucu itu mungkin lucu tapi itu mungkin bukan fakta yang sebenarnya siapa tahu sebenarnya dia hatinya nggak seneng loh hahaha hahaha oke kita lihat tim A sepertinya sudah menyiapkan jawaban jawabannya apa tim A dengan senang hati dengan dengan sama sayang oh sama aku juga beberapa waktu yang lalu penyanyi Raisa bertunangan dengan sama sayang hai 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 buka wah tipis banget ya kalau senang hati masyarakat kalau ampe sekarang lucu sama senang hati awas loh hehehe padua Bapak lurus jawabannya apa sih Pak oh geleng-geleng beberapa waktu yang lalu penyanyi Raisa bertunangan dengan calon suami pasti nggak dia itu pasti jadi suaminya kan belum tentu namanya calon tunangan belum tentu ini suaminya namanya calon pasti jadi atau enggak 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 ya sudah terjawab sendiri hati orang siapa yang tahu jangan menjatuh itu dong sama-sama sayang siapa tahu sama-sama butuh untuk kasih sayang makanya jangan menjatuh orang-orang ini panitia sedia obat darah tinggi ngasih tenang aja sebelah ada bulan empat disediakan obat darah tinggi sama alat macu jantung udah kita siapkan ya jadi tenang aja kuis tuh biasa bikin cerdas loh jangan ikut kuis doa sekolah sekolah halus nyari yang lucu halus nyari yang lucu sekolah halus sekolah oke baik oke oke masih belum ada aku oke oke halus nyari halus nyari sekarang saatnya tim A pilih nomor berapa silahkan nomor atau kita tuker aja biar cepat kalau tuker gua apa kalau bintang tamu saya cakep aja bapak baik tuker aja pak yaudah saya nomor dua deh pak ikut ke arah nomor dua menurun ada lima kotak huruf terakhir adalah S dan soalnya Anda tahu kenapa ada suatu buah penyakit yang disebut kencing manis kenapa diabetes ya kenapa disubut kencing manis banyak gula pak mengandung banyak gula darahnya banyak gula pas lahiran gula dong anaknya gula kesukaan dari semut soalnya pak ada kaitannya kalau nggak ada saya tonjok ini soalnya pak berarti yang dimakan semut rasanya manis tiga dua dua satu silahkan tiba jawabannya apa yang dimakan semut rasanya oke tiga yang dimakan semut rasanya pedas bapak pernah makan semut apa nih semuanya jawabannya apa jawabannya 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 pedas 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 kita kunci yang dimakan semut yang dimakan semut rasanya pedas setelah yang satu terima kasih 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 terima kasih